Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku ya teman-teman Nah jadi di video kali ini tuh aku ada request dari teman aku ya Minta dibikinin bolu yang terbuat dari biskuit teh atau biskuit sahih ya Kalau kata orang Arab Nah jadi dulu aku tuh pernah ya bikin konten kue ini Cuma itu udah lama banget jadi videonya juga gak terlalu jelas ya Dan kali ini aku bikin kontennya akan sangat jelas banget ya Biar teman-teman bisa menyimaknya dengan baik Dan ini tuh sangat gampang sekali ya Sangat simple, bahannya juga gak terlalu banyak Dan buat teman-teman selamat mencobanya ya Dan seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara klik tombol like dan subscribe ya teman-teman Jangan lupa komen juga di bawah Serta aktifkan terus notifikasi loncengnya agar kalian selalu mengetahui video terbaru dari aku Dan so buat kalian yang penasaran Ikuti terus videonya dan simak terus Nah teman-teman ini udah aku siapkan ya bahan-bahan untuk membuat kuenya Dan ini ada biskuit teh, aku biasanya menggunakan biskuit yang merk Walker ya Dan ini telurnya 3 biji Ada panila Dan ini ada baking powder juga ya Ini gula pasir setengah gelas dan minyak setengah gelas ya Nah sekarang aku akan haluskan biskuitnya ya teman-teman Ini akan aku blender Orang sini biasanya dimakannya suka sama gawa atau kopi pahit ya teman-teman Sekarang aku tutup Dan akan mulai aku blender ya biskuitnya Nah ini mau aku haluskan biskuitnya ya teman-teman Nah ini udah jadi ya Udah aku taruh di mangkuk Dan sekarang telurnya mau aku masukkan ke blender ya Dan ini minyaknya setengah gelas Aku campurkan juga ya dengan telur dan ini gulanya Gula pasirnya juga setengah gelas Kita campurkan juga Dan ini susu cairnya juga ya Kita campurkan Kalau misalkan tidak ada susu cair Teman-teman bisa menggunakan susu bubuk Lalu dikasih air ya teman-teman Jadi nggak usah pakai ribet Sama aja ya Nah ini ada panila Aku kasih 1 sendok kecil ya panilanya Dan ini baking powdernya 1 sendok kecil juga ya Yang full seperti ini ya teman-teman Baking powdernya Sekarang akan aku mulai blender ya Bahan-bahannya Sekarang aku nyalakan Blendernya Sekarang akan aku masukkan ya Biskuitnya teman-teman Biarkan sampai mengental ya Nah ini udah bagus teman-teman Udah mengental ya Sekarang mau aku matikan ya Blendernya teman-teman Dan ini loyang sudah aku siapkan ya Dan udah aku taruh minyak juga Sekarang mau aku ratakan minyaknya Dengan kuas Jadi loyangnya seperti ini ya teman-teman Kalau misalkan tidak ada loyang seperti ini Teman-teman bisa menggunakan loyang yang lain ya Nah ini udah rata ya Ini udah diratakan minyaknya Bentuk loyangnya seperti ini teman-teman Sekarang mau aku tumpahkan ya Bahan-bahan yang udah aku blender tadi Nah ini udah jadi ya Sekarang mau aku masukkan ke oven Pastikan ovennya panas dulu ya Sebelum dimasukkan adonannya Biarkan selama 30 menit Sampai mengembang ya teman-teman Nah ini udah mateng ya Jadi udah empuk banget Sekarang mau aku nyalakan bagian atas Nah ini udah jadi ya Bagian atasnya juga udah aku Panaskan Dan hasilnya seperti ini Sangat empuk banget Sekarang mau aku taruh di piring Ini mau aku lepas dari loyang ya Bolunya Ini masih terlalu panas ya teman-teman Nah ini dia hasilnya teman-teman Sangat bagus sekali bukan Dan pastinya juga sangat empuk ya Sekarang kita akan lanjut Untuk bikin toppingnya ya Ini sudah aku siapkan Susu kental ya Susu kental nestle Dan ini ada keju kiri juga Dan ada sirup persi atau coklat kental ya Sekarang mau aku masukkan Susu kentalnya Kalau buat ukuran satu bolu Teman-teman bisa menggunakan Susu kentalnya setengah kaleng aja ya Dan keju kirinya Tiga atau empat biji aja teman-teman Dan kebetulan disini aku bikinnya itu Dua loyang ya Jadi yang aku videoin Cuma satu aja Nah ini keju kirinya Mau aku masukkan juga ya Ke blender Dan ini dream whip Aku tambahkan Biar tidak terlalu encer ya teman-teman Dan aku tambahkan juga Susu bubuk Nah sekarang Akan aku tumpahkan Di atas bolu ini ya Buat teman-teman Yang mau bikin Teman-teman bisa lihat Bahan-bahannya di deskripsi ya teman-teman Jadi ini bikinnya sangat mudah ya Dan gak pakai ribet Bahannya juga gak terlalu banyak Nah ini aku ratakan dengan sendok ya Dan sekarang Mau aku kasih coklat hersi ya Di atasnya Seperti ini ya teman-teman Dan sekarang Mau aku gurat-gurat Pakai pisau ya Jadi pas nanti Kalau mau dipotong Itu sudah ngebentuk ya teman-teman Jadi sudah ada ukurannya Nah ini udah jadi ya Ini kita taruh kulkas ya Bisa langsung ditaruh kulkas Atau dipanaskan dulu di oven yang atas Ini mah aku taruh kulkas ya teman-teman Tunggu sampai dingin Nah ini udah aku keluarkan dari kulkas ya teman-teman Hasilnya seperti ini Sekarang akan aku potong Kuenya ya Ini beneran Sangat empuk banget teman-teman Jadi pokoknya anti gagal ya Bikinnya Sangat gampang sekali Ini buat teman aku yang request Kue biskuit Monggo ya Teteh dicoba Semoga bermanfaat Ini sangat empuk banget teman-teman Mau aku taruh piring Dan ini hasilnya Mau aku coba ya teman-teman Sangat lembut sekali Dan Empuk banget Dan rasanya juga benar-benar enak Oke teman-teman Selamat mencoba Sampai sini dulu Video aku kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax